Radiasi benda hitam Radiasi benda hitam Radiasi benda hitam Radiasi benda hitam Perhatikan gambar berikut Apabila sepotong logam kita panaskan, maka suhu logam tersebut akan mengalami kenaikan. Makin lama dipanaskan, suhunya semakin tinggi. Makin tinggi suhu benda akan menimbulkan ruangan di sekitar benda itu menjadi panas. Hal ini menunjukkan bahwa benda memancarkan energi kalor ke sekitarnya. Energi yang dipancarkan benda ke sekitarnya disebut energi radiasi. Energi radiasi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang, yaitu gelombang elektromagnetik. Makin tinggi suhu benda semakin besar energi yang dipancarkan. Tabel di bawah ini menunjukkan spektrum warna pijar suatu benda panas berubah terhadap suhunya. Dari mulai pijar berwarna merah tua, hingga berwarna putih. Benda hitam Benda hitam dimodelkan dengan benda berongga yang memiliki lubang kecil. Jika ada cahaya yang masuk ke lubang tersebut, kemungkinan kecil untuk bisa keluar lagi. Cahaya itu akan dipantulkan oleh dinding bagian dalam benda berongga, sehingga akhirnya energi habis terserap. Sebaliknya jika benda tersebut dipanaskan, maka lubang itu akan menyala lebih terang dibandingkan dengan daerah sekitarnya, yang berarti memancarkan energi lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Di sini diartikan bahwa benda hitam adalah benda yang akan menyerap semua energi yang datang dan akan memancarkan energi dengan baik. Jadi, benda hitam adalah benda yang mempunyai sifat menyerap semua energi yang mengenainya. Benda hitam jika dipanaskan akan memancarkan energi radiasi. Energi radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam disebut radiasi benda hitam. Dalam hal ini, benda hitam sebenarnya hanya suatu model untuk menggambarkan benda hitam sempurna, yang kenyataannya benda itu tidak ada. Jadi, benda berwarna hitam bukan berarti benda hitam. Faktor-faktor yang mempengaruhi radiasi suatu benda adalah sebagai berikut. 1. Suhu benda 2. Sifat permukaan benda Hukum Stefan Boltzmann Eksperimen tentang radiasi kalor benda pertama kali dilakukan oleh Joseph Stefan dan Lulwig Boltzmann. Diperoleh kesimpulan yang dinyatakan dalam rungus sebagai berikut. Di mana? I adalah intensitas radiasi termal. P adalah daya radiasi. E adalah emisivitas. Sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann. A adalah luas permukaan benda. Dan T adalah suhu benda dalam Kelvin. Emisivitas sebuah benda dapat dinyatakan sebagai kemampuan benda untuk memancarkan energi. Semakin besar emisivitas suatu benda, maka makin mudah pula benda tersebut memancarkan energi. Nilai E adalah antara 0 hingga 1. Benda hitam sempurna memiliki nilai E sama dengan 1. Benda hitam sempurna merupakan suatu model. Jadi, sebenarnya tidak ada sebuah benda yang berperilaku sebagai benda hitam sempurna. Contoh Tentukan energi radiasi yang dipancarkan oleh sebuah benda, yang memiliki luas 4x10-2 meter persegi, yang suhunya 127 derajat Celcius, jika diketahui emisivitas benda itu adalah 0,5. Penyelesaian Diketahui Data-data sebagai berikut Ditanya Besar daya radiasi? Jawab Dengan memasukkan data-data ke dalam persamaan berikut, maka diperoleh. Besar daya radiasi adalah sebesar 29,03 Watt. Hukum pergeseran WIN Seorang fisikawan dari Jerman, Wilhelm Wien, berhasil menemukan adanya pergeseran panjang gelombang maksimum saat suhu benda hitam berubah. Kenaikan suhu benda hitam menyebabkan panjang gelombang maksimum yang dipancarkan benda akan mengecil. Pernyataan ini dikenal dengan hukum pergeseran Wien, yang dirumuskan sebagai berikut. Di mana? Lambda mak adalah panjang gelombang yang membawa energi maksimum. T adalah suhu benda dalam Kelvin. Dan, C adalah konstanta pergeseran Wien. Contoh Suatu benda memancarkan radiasi pada suhu 727 derajat Celcius. Tentukan berapa panjang gelombang yang membawa energi radiasi maksimum. Penyelesaian Diketahui Data-data sebagai berikut Ditanya Besar panjang gelombang maksimum? Jawab Dengan memasukkan data-data ke dalam persamaan berikut, maka diperoleh Besar panjang gelombang maksimum adalah sebesar 2,898 x 10-6 meter Teori Kuantum Plain Teori Klasik tentang cahaya sebagai gelombang elektromagnetik dapat menjelaskan dari mena asal radiasi kalor, tetapi tidak bisa dengan tepat memprediksikan spektrum cahaya yang dipancarkan sebagaimana yang teramati oleh Wien. Teori Wien mampu menjelaskan radiasi benda hitam untuk panjang gelombang yang pendek, tetapi gagal untuk panjang gelombang yang panjang. Sebaliknya, teori Rayleigh-Gians berhasil menjelaskan radiasi benda hitam untuk panjang gelombang yang panjang, tetapi gagal untuk panjang gelombang yang pendek. Perkembangan teori tentang radiasi mengalami perubahan besar pada saat Plank menyampaikan teorinya tentang radiasi benda hitam. Pada akhir tahun 1900, Max Plank mengembukakan pendapatnya, menurut Max Plank bahwa energi radiasi benda hitam dipancarkan tidak secara kontinu, tetapi secara diskontinu, yaitu pancaran radiasi benda hitam dipancarkan dalam bentuk paket-paket energi yang disebut kuanta atau kemudian lebih dikenal dengan sebutan foton. Max Plank menyatakan dua anggapan mengenai energi radiasi sebuah benda hitam. 1. Energi radiasi yang dipancarkan oleh getaran atom-atom benda hitam berbentuk diskret, diskontinu, yaitu berupa paket energi yang besarnya sebagai berikut. Dengan N adalah bilangan kuantum, dan F adalah frekuensi getaran atom, dan H adalah konstanta Plank yang besarnya 6,625 dikali 10 pangkat min 34 joule sekon. Karena energinya diskret, maka dikatakan energinya terkuantisasi atau tereksitasi, di mana energi yang boleh diperkenankan adalah untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, yang kemudian dikenal sebagai tingkat-tingkat energi atom. 2. Energi radiasi diserap dan dipancarkan oleh molekul-molekul secara diskret, yang disebut kuanta atau foton. Jika molekul-molekul menyerap atau memancarkan satu foton, tingkat energinya bertambah atau berkurang sebesar H dikali F. Gagasan Plank ini berlaku untuk benda hitam. Langkah Plank dengan postulatnya bahwa energi osilator terkuantisasi, merupakan sebuah terobosan besar, Plank sendiri bersama ilmuwan seangkatannya tidak menyadari hal itu. Gagasan Plank dianggap sebagai tonggak awal fisika kuantum. Contoh Berapakah panjang gelombang sebuah radiasi foton, yang memiliki energi 3,05 dikali 10-19 Joule sekon? Penyelesaian Diketahui data-data sebagai berikut Ditanya Panjang gelombang Jawab Dengan memasukkan data-data ke dalam persamaan berikut, maka diperoleh Besar panjang gelombang adalah sebesar 6,49 x 10-7 meter Terima kasih Terima kasih Terima kasih